Halo semuanya! Selamat datang di Erika Chang! Erika Chang! Hari ini aku bareng... Ica Chang! Semua orang aku ituin tau Oh ya? Oke jadi, mungkin beberapa dari kalian udah tau ya Ica Chang ini siapa? Atau Kak Ica Zahra ini siapa? Jadi Kak Ica ini yang dulu aku sempet cover lagu bareng Dan aku... Bes no hito no kanejo ni na ta Bes no hito no kanejo ni na ta yo Kondo ha anataみたい ni Eiga mide te mo Watashi yo ri nai te ru koto nan te nai si Yoyuuu ga te otona de Hontu ni yasashiku shite kurelu no Sama ada lagu baru lagi satu lagi Tapi gatau ini pas videonya udah di upload Udah di upload yang belum yang itu Kayaknya udah ya? Mungkin! Mungkin udah ya Ditunggu saja Tunggu saja Nah jadi hari ini aku mau diajarin tutorial berhijab ala Kak Ica Tadah! Seperti itu Kayak kalian bisa liat gajanya tuh hijabnya wow sangat sungguh kreatif dan cantik sekali ya Kayak jarang-jarang gitu kan yang gayanya tuh kayak gini gitu Makasih lo Mudaran banget gitu loh gayanya Aku pengen tau juga dong gimana sih caranya Dan kalian juga pasti pengen tau kan yang lagi nonton Terutama cewek-cewek yang berhijab Yaudah kalo gitu langsung aja kita mulai Gimana nih? Pake ciput Iya sekarang aku pake ciput Siap! Gak usah aku pake ciput Tiket rambut kali ya? Oh iya tentu saja Tapi ini ukuran mukanya sama nggak ya? Sama-sama nggak? Enggak woi Semoga ya semoga Oke Siap? Siap Ini mukanya nah Oke Oke Ciluk mbak Tuh Muka kamu bagus nih? Apaan? Bentuk muka kamu bagus? Jadi gini ya guys Pertama pake ciput dulu Ciput dulu Udah gini aja cantik ya Hehehe Nah aku kalo pake hijab Karena hijabnya selalu ditarik-tarik ke atas gitu ya Maksudnya kayak dibikin kayak semi turban gitu Jadi ciputnya aku selalu pake yang ninja Gini Oh ini namanya ciput ninja? Iya ciput Pake ninja kan? Iya kan? Gimana? Antara ibu sayur atau ninja gitu loh Jurus seribu bayangan Hehehe Yang pertama ini apa namanya? Yang pertama ini aku karena aku modelnya bikin sendiri Jadi aku namain sendiri sih Oh iya boleh boleh Namanya hijab muringkel Muringkel Karena kalo orang Sunda bilangnya kayak ini kan belibet gitu loh Ini gak keliatan sih hitam Hehehe Jadi kayak aku puter-puter gitu loh Hehehe Kalo kata orang Sunda mah Namanya temu ringkel Muringkel ya oke oke Hehehe Hehehe Oke guys Jadi aku biasanya Iya Pake hijab persegi 4 Hehehe Yang kotak gitu ya Bukan yang pas Mina Oke Terus Dibagi 2 Tadi kan segi 4 Oh udah jadiin segi 3 Sekarang menjadi segi 3 Oke Oke Nah ini Kelebihan dari cara memakai hijab ini adalah Gak usah ribetnya Terika hijab Wow Karena Gak keliatan kalaupun kusut Gitu Siap sister? Oke Oke Pertama Pertama Ini mukanya kayaknya Hehehe Mohon maaf ya Ini gimana maksudnya Mukanya ditutup dulu setengah Yes Mohon maaf loh Penontonnya Erika Mukanya Erika ketutup dulu sekarang setengah Hehehe Oke Setelah itu Mbak bisa diputar kepalanya sedikit Nah Ini Kan ada yang di belakang nih Nah ini Ditarik Sampai ke arah Kedepan ya Kuping Daerah kuping sini Kuping sebelah kanan berarti ya Hmm Jadi sisi satunya yang kamu suka aja Hmm Nah terus Ini sisanya Ditarik ke atas Terus Terus Diputar ke sebelah sini Tuh Seperti itu ya Nah terus ini dipuntul nih Sini Sini Sih Udah 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 Nah terus Ini kan tadi ada sisanya yang di belakang ya Nah Nah sisanya tarik semua ke depan Sert Nah ini Ditarik ke belakang Nah Nah Dipuntul lagi Ke Sini Pukulan adik kalian pake ya Enggak Enggak Ya padahal aku baru pertama kali pakein hijab Kayak gini Bermodel gini Oke Ini kan semua udah di depan Nah Ini biar gak menjuntai-juntai gini Aku Tarik lagi ke belakang Buat micat yang tadi sisaan di belakang juga Nah Kan udah di depan dia Nah Ini dipuntul lagi di Sini Dari dalem Biar gak keliatan Hmm 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 Terus Udah diselesai Weee Oke Aku biasanya suka pake Anting-antingan yang dicantol-cantol gitu loh Nah ini tuh kayak Kak gimana sih Kayak suka banyak yang tanya Gimana cara pake anting pake hijab gitu kan Ini tuh tinggal dicantolin ke Si Kenapa aku pake hijab ninja Karena dia biar bisa nyantol Oh ini dipakenya di ciput Iya Kirain di kuping Terus dikeluarin Hmm Banyak yang bertipu Wow Hahaha Jadi ciput aku ini rata-rata Daerah telinga agak bolong-bolong Oh Hahaha Ya ampun Tuh Tuh Ihh Bagus Ini Cakep udah Maas sih Mengagumi Erika Sip Yeay Udah jadi guys Seperti itu Ih aku merasa jadi Kak Ica Hahaha Kita kembaran woi Ampun sis Kita kembar Hahaha Hahaha Ini look hijab Pertama 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 Namanya hijab Murigo Ala Ica Zahra Hehehe Hehehe Ini bagus Yeay Kebali menjadi ibu sayur Kembali menjadi ibu sayur Ini kayak gini ibu-ibu sayur emang Sayur 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 Aku paling bencestrika Tepas banget Ya kan Hahaha Dibagi dua lagi Nah ini aku mau bikin hijab kempang Hmm Hmm Nah ini tuh gampang banget 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 Itu kayak tinggal dipentul juga disini Oke Nah ini kan satu dua Di belakang ada satu lagi kan Ming Tiga Nah ini itu Oke tinggal ditarik ke salah satu sisi aja suka-suka kalian mau ke kanan mau ke kiri boleh Jadi semuanya ditarik ke satu sisi Oke Kamu bisa ngepang rambut nggak? Bisa Aduh tinggal kamu kepang aja nih Satu Dua Tiga Oh ini dua Hmm Ini dua nih Nah Oh iya Yes Tinggal kamu kepang Seperti mengepang rambut Yes Oh Nah ini yang paling panjang dipakai buat ngiket Susu 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 Yes Sudah So susai Yeay Gampang banget kan Gampang banget kan Kalo cua banget kayak rambut I can Rapunzel 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 Wasai Mudah itu Mudah banget ya Tentunya cuma butuh dua Disini sama disini Ya ampun sis Hmm Segampang itu ternyata Betul Aku suka pake yang kepang-kepang gini tuh kalo lagi pake yukata gitu loh Aaa Ya 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 Hmm Apalagi kalo pake warna hitam mah kayak rambut ya katanya So 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 Kalo pake yukata kan bingung nih hijabnya harus diapain gitu kan Masuk kali ya Maksudnya pake kayak gini gitu kan Pake yukata amun Mas Terus hijabnya juga amun Gitu jadi kayak cewe-cewe polas gitu Seperti ini Yeay Yeay Yang ketiga Yang ketiga ini aku mau bikin turban aja Turban Ini juga sama segi empat Yang dibagi dua menjadi segi tiga Hmm Dan kalo buat turban Karena turban kan gak rame menjuntai gitu loh Jadi biasanya aku lebih suka yang warna-warni gini Yang bermotif buat dipake turban Hmm Ada beberapa macem sih cara pakenya Ini yang Ini aja ya Yang dari depan biasa Nah ini kan kanan Sama kirinya ada kan Hmm Nah ini ditarik di belakang Terus diiket di belakang Set Wow Nah ini tuh Si ininya tuh bisa kamu kreasiin gitu loh Oke Aku biasanya suka yang kanan ke kiri yang kiri ke kanan gitu Oke Oke Yang sini Ditarik Oke Di belakang nih saya Nah di belakangnya Ini terserah mau kamu sisain boleh Hmm Mau ditarik ke salah satu sisi juga boleh Hmm Selesai Yeay Yeay Lucu banget ini Ya simple Jadi lebih main di motif kerunungnya ya Oh Gini Wow Bisa diubah lagi guys Yes Ini Karena ada dua Aku juga kadang suka dibikin pita gitu loh Kadang di pinggir Hmm Kadang di tengah Hmm Tuh Gemas Kayak klinci Hahaha Gimana Gue pake klinci Lalu cuman Tuh Ini lah Belakangnya juga sama Boleh nyisa Hmm Mau di kesiniin juga bisa Hmm Nah ini kalo misalnya Udah Misalnya lagi Kadang-kadang kan suka ada hijab bed day ya kan eh beth hijab day nah kalau misalnya kayak ininya lagi loyo atau kok nggak bagus ya dia berdirinya gitu bisa tinggal-tinggal di sembunyiin kesini set jadi simpel juga oh iya kalau lagi suka yang lucu-ucu sih nih rekomendasikan kawaii 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 seperti ini yeay sampai kayak kelinci oke jadi makasih khaicha sini sini oke jadi hari ini kita udah nyobain hijab tutorial hijab ala khaicha dari yang pertama hijab merengko terus yang kedua yang di kepang terus ini tadi turban versi pakai telinga klinci atau pinta dan kata pakai ini disimpulkan kayak gitu lucu banget kalian suka yang mana guys jangan lupa coba ya dicoba ya boleh di-share ke temen-temen kalian yang berhijab ke keluarga ke saudara-saudara ke ibu kalian mungkin biar bisa lebih fashionable ya buat kondangan gitu kan ya sih iya sih ya pun aku pertama kali nyobain hijab kayak gini dan aku suka banget ternyata gimana gimana aku pengen nyobain sendiri kapan-kapan kalau ada kesempatan pake hijab lagi dia mau nyobain sendiri karena gampang banget ternyata sesimpel itu guys gak perlu nyetrika guys gak perlu nyetrika itu sih aku suka sih karena aku gak seru nyetrika ya jadi itu enak banget oke dan oh iya ada pengumuman dari khaicha jadi teman-teman semua aku baru rilis single terbaru aku dengan judul we are not in love anymore we are not in love anymore aku dengerin terus kan ya jadi teman-teman bisa dengar single terbaru aku we are not in love anymore by Ica Zahra di apple music itunes, spotify, youtube music dan platform digital lainnya bisa juga klik di youtube aku bicarakan bagus banget guys dijamin kalian galau bener-bener lagi ya wuhh marah buat yang lagi patah hati-patah hati boleh, boleh banget cocok banget oke kali gitu terima kasih sudah menonton sampai terakhir jangan lupa like, subscribe, share dan juga subscribe Hoşbala di pakkai ica rantai ot confess dot description di bawah make sure you oke Are ya to za empezar bye 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 ngurut we are not in love anymore u Selamat menikmati